A. 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 kan harusnya menyadari bahwa seorang A. A. Gim itu menjadi milik masyarakat, Anda figur yang tidak bisa menjadi diri Anda sendiri seperti Anda sebutkan tadi. Nah sadarkah Anda, karena Anda sudah menjadi figur dan Anda menjadi naungan banyak orang, ketika Anda memilih menikah lagi dan kemudian Anda akui juga sebagian memang benar ada yang meninggalkan Anda, itu kan di seputar pesantren Anda ini kan banyak tumbuh, ekonomi-ekonomi kecil. Yang terganggu juga A, karena kunjungan orang menjadi berkurang. Ada restoran yang omsetnya turun 50%, ada toko buku yang omsetnya juga turun. Bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini? Jadi ada sesuatu yang paling membuat saya sedih selama di pesantren itu, yaitu bertumpunya kepada seseorang. Seakan-akan saya harus ada di sana, tidak boleh pergi, karena kalau pergi tamu tidak datang. Dan baru diingat kalau tidak ada, wah tidak ada, jadi tamu tidak datang, jadi dikunci hidup itu. Dan yang paling berbahaya adalah akidah, akidah itu keyakinan. Seakan-akan adanya agimlah mereka mendapatkan rizki, ini kan tidak benar. Mereka lebih berharap adanya makhluk ini daripada yakin kepada maha pemberi rizki. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang kurang baik. Orientasinya lebih kepada datang tamu untuk misalkan berlakunya bisnis. Kedepan insya Allah akan, Allah itu maha kaya ya, gajah saja tidak sekolah dicukupi rizkinya, bagaimana mungkin kita tidak diberi. Ya, mungkin ingat rumus cecak, cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Apakah cecak protes? Tidak. Kita lahir tidak pakai apa-apa, tidak pernah panik. Kenapa sekarang ada perkara yang menikah seakan-akan rezeki jadi sirna? Ini tidak mungkin. Ini halal ini menikah nih. Jadi saya tidak yakin hanya karena pernikahan kemudian Allah mengurangi rizki. Ini pasti ada hikmah yang besar. Meluruskan tauhidnya supaya dia bergantung tidak kepada makhluk memperbaiki profesionalisme di dalam kerjanya. Kalau mereka profesional, akidahnya bagus, Allah maha kaya. Allah membagikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Dan itu sekarang kita tata ulang. Luar biasa. Ya, A. A. Gim dikenal juga sebagai da'i yang nyentrik, unik, tidak biasa. Karena sebagai da'i hobinya luar biasa. Kadang menyetir pesawat, menyelam, terjun payung, bahkan dalam hidupnya pernah nyanyi country. Siapa A. A. Gim? Bagaimana kisah tentang kegiatan-kegiatan di luar? Da'wanya tetap bersama saya, Diki Kendi.